Sukses Sandri Pondok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladhi adhaba an hazan Inna rabbana laghafurun shakur Alladhi ahallana daral muqawman fadli La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasabi amma ba'd Bapak ibu para pemeriksa yang berbahagia Sekilas saya membaca hadis sahih muslim Kitabu fadli sahabah Itu babu min fadli anas bin malik Lafadnya begini bapak ibu Saya baca Hadis na anas kuala jaad bi ummi Ummu anas ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Telah datang bersamaku ibuku Ummu anas Yaitu Ummu Sulem datang kepada Bakinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa kod azzarotni binisbihi mariha Ibuku telah menyelimuti saya dengan separoh kerudungnya Wa roddatni binisbihi Dan menyelindangi Kepadaku dengan separohnya kerudungnya Separoh diselindangkan dan separoh dikerudungkan Diselimutkan begitu Karena anas waktu itu masih kecil Fakolat ya rasulallah hada unes Ibni Ya rasulallah ini adalah unes Kalimat anas ditaskir menjadi unes Anak laki-lakiku Aku datang kepada engkau Dengan membawa anas melayani kepada engkau Fada'ulloha Fada'ullohalah Maka berdoakanlah kepada Allah untuk anas Lalu nabi ini berdoa Allahumma akfir malahu wa waladahu Ya Allah semoga engkau memperbanyak harta dan anaknya anas Kemudian dijelaskan Demi Allah Sesungguhnya Dari hadis ini bapak-ibu Bahwa anak itu perlu yang namanya pendidikan agama Orang tua Orang tua mengantarkan Anak-anaknya untuk datang ke sebuah pesantren Dalam hadis ini Umusule mengantarkan kepada anas Datang kepada nabi Dipondokkan kepada nabi selama 10 tahun Kemudian ibu Kemudian ibu memilihkan tempat yang terbaik Pondok Memilihkan materi yang terbaik Keilmuan Memilihkan teman pergaulan yang baik Para sahabat Memilihkan materi yang terbaik Guru yang terbaik Kalau kita memahami anak-anak kita Yang lagi mondok Ada beberapa sukses sandri Yang didapat ketika anak-anak kita itu Mondok sambil sekolah Yang pertama adalah sukses keilmuannya Dengan sekolah sambil mondok Maka keilmuan ini Akan tuntas Sekolahnya tuntas Apakah itu SMP Atau SMA atau yang sederajat Materi tersampaikan Tiga tahun tuntas Kemudian dilanjut SMA Tiga tahun berikutnya Tuntas Dan ilmu agamanya Juga demikian Al-Qurannya Mulai dari bacaannya Maknanya Kemudian terjemahnya Dan disampaikan oleh guru-guru Yang berstandar mondok Yang di rumah gak bisa Di rumah gak bisa baca Gak bisa memberi makna atau terjemah Setelah mondok Bisa Bisa baca Kemudian bisa tulis pegon Arab Kemudian bisa menyampaikan tarjama Karena diajari dengan mudahnya Dengan metode mangkut Jadi sukses sandri pondok yang pertama adalah Keilmuannya Ilmu agamanya Maupun ilmu dunianya Sekolahnya Yang kedua adalah Sukses ibadahnya Karena ketika anak-anak kita Sekolah sambil mondok Ibadahnya terurus Ibadahnya terangut Ibadahnya bisa tertib Karena ada Paneng Sebagai wakil atau pengganti Orang tua yang selalu Mengarahkan Mendampingi Baik itu Sekolahnya Mondoknya Ketertiban ibadahnya Bahkan anak-anak kita Salat lima waktunya tertib Dan berjamaah Deris Al-Qurannya tertib Ibadah Salat malamnya Salat layil Salat hajud Tertib Bahkan punya amal andalan Puasa sunnah Membaca Al-Qur'an Berdoa Dan lain-lain Dan itu didapatkan Ketika Anak-anak kita Sekolah sambil mondok Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Sukses Akhlakul Karimah Mondok pesanren ada Tempat membina Mengarahkan Mendidik Mengawal Karakter anak Dia dibina Kejujurannya Amanahnya Kemudian Mujhid-Mujhidnya Hidup Hemat Sederhana Kemudian Dibina Diarahkan Yang namanya Rukun Kompak Kerjasama yang baik Mempunyai sifat-sifat Yang terpuji Saling tolong Menolong Saling bantu-bantu Saling memaafkan Saling peduli Punya empati Yang tinggi Toleransi Nah itu Dididik Dibina Diarahkan Sama bapak-bapak Pamuk Ibu-ibu Pamuk Dan juga Bapak guru Kemudian Bapak-bapak Pengatur Pengurus Baik itu Yayasan Maupun sekolah Selalu mengarahkan 24 jam Selalu diarahkan Dibina Didampingi Sehingga Mempunyai Akhlak yang baik Seperti Anas 10 tahun Mondok kepada Nabi Dibina dengan Baik oleh Nabi Luar biasa Anasin Malik Punya Akhlak yang baik Punya anak yang baik Cucu yang baik Nanti dari Generasi-generasi Luar biasa Berikutnya Bapak-Ibu Ketika anak-anak kita Itu sekolah Sambil Mondok Mempunyai Daya Jual yang tinggi Semangat Yang tinggi Semangat Di dalam Belajar Sekolahnya Maupun Ngajinya Dan di pondok Di pondok Pesantren itu Ada Jadwal Rutintas Ada Kebersihan Kamar Kebersihan Halaman Ada Ada yang Nyuci Piring Sehingga Anak-anak kita Terdide Dengan Pembiasaan Yang baik Munyit jiwa Semangat Dalam Memperjuangkan Agama Allah Berani Untuk Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Alhamdulillah Anak-anak kita Ini Setelah Sekolah Sambil Mondok Begitu Lulus Bertempat Bekerja Di suatu Pabrik Atau perusahaan Atau instasi Pemerintah Menjadi Yang terbaik Semangat Di dalam Keilmuannya Mumpuni Kemudian Dalam Ibadahnya Dalam Berakhlakul Karimah Punya Karakter Ngantobi Atluhur Kemudian Mempunyai Daya Jual yang Tinggi Semangat Punya Etos Kerja Sehingga Di mana-mana Diperlukan Diputuhkan Sehingga Anak-anak kita Nantinya Menjadi Generasi Penerus yang Profesional Religius Melalui sekolah Sekolah Yang ada Di Lempondok Bersama Mondok Di Pondok Pesanren Sambil sekolah Semoga Anak-anak kita Sukses Terjaga Agamanya Terjaga Ibadahnya Terjaga Pergaulannya Bonusnya Bapak Ibu Hemat Waktu Hemat Dia Jazakum Semoga Allah memberikan Manfaat dan Barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh